Satu tahun juga ada gratis jasa service disini tulisannya selamanya Jadi kita tidak perlu khawatir seumpama ada trouble di unitnya Oke sekarang kita masukkan dulu Halo guys bertemu lagi di Geja Mada Electronic Channel Kali ini kita akan membahas dua tipe Ini ada food processor Nanti kita buka sama-sama apa saja perbedaan dan kegunaan dari food processor Cosmos seri FP300 Ini yang kecil dan FP313 yang ukuran lebih besar ini Tapi sebelum mulai videonya jangan lupa ya Like dulu, subscribe, subscribe dan bisa komen di bawah Kalau mau tanya-tanya atau mungkin ada rekomendasi barang elektronik apa yang mau di unboxing Bisa langsung komen di bawah oke Oke kali ini kita unboxing yang kecil Ini yang kecil dulu Ini yang seri FP300 Ini kita buka dulu dalamnya seperti apa Ya di dalamnya ini sudah tidak ada lagi Ini cuma ada kartu garansi juga Ini sudah dilengkapi garansi selama satu tahun Garansi resmi dari Cosmos Ini juga selain garansi 1 tahun juga ada gratis jasa service disini tulisannya selamanya Jadi kita tidak perlu khawatir seumpama ada trouble di unitnya Oke sekarang kita masukkan dulu Dan ini kita buka Ini dia model dari food processor Cosmos tipe FP300 Ini mesin atasnya Ini yang bawah ada mata pisaunya juga Ini juga modelnya kuncian Jadi kita bisa tidak usah dipegangin sudah kuncian tinggal dibuka Ini pisaunya juga lumayan tajam disini Oke Ya disini juga sudah terterang untuk input dayanya Dayanya 100W minimal dan maksimal bisa sampai 180W Dan ini kapasitasnya bisa menampung 300ml Terus ini kegunaannya dikhususkan untuk buat food processor blender bumbu-bumbu kering Kering dan basah juga bisa disini Membuat es krim, es kopi susu Ini juga sudah bisa buat motong salad dan buah-buahan Dan disini juga ada fitur turbo Jadi mungkin bisa menambah kecepatan putaran dari food processor ini Sekarang kita coba aja Nyalain food processor ini Sekarang kita coba Ini cara pakenya cukup mudah Ini tinggal diteken aja Dan ini juga ada tombol turbo yang tadi saya sebutkan Ini bisa menambah kecepatan Lalu ditekan lagi Kayak, cukup mudah bukan? Processor FP300 ini Kalau untuk kisaran harganya berapa mas ini mas? Itu kisaran Rp 185.000 Ya, untuk kisaran harganya sekitar Rp 185.000 sampai Rp 200.000an Tergantung daerah kita Di toko elektronik mana Soalnya semua harga Bisa berbeda-beda Itu kisarannya sekitar Rp 185.000 sampai Rp 200.000an Oke, ini yang kecil Sekarang kita coba yang ukuran lebih gede Itu Cosmos Type FP313 Ya, ini dia Apa saja yang ada di dalam Ini pertama Ada tutupnya Ini kita taruh sini dulu Ini juga ada kartu garansinya Untuk garansinya sama Ini ada tulisan Garansi servis selama seumur hidup Dan servis selamanya Jadi makanya kita ada kendala Tidak bingung Tinggal Disimpan saja kartu garansi Dan di sini dapat Pisaunya juga Di sini Satu Ini ada dua Empat pisau Ini berat total ada empat pisau Ini satu, dua Ini sambilnya tiga, empat Ini kalau pisau-nya harus hati-hati Soalnya lumayan tadem Ya, ini ada mesinnya Di sini Oh, dan ini bagian bawahnya Ini terbuat dari kaca Tidak usah Oke Ini ada Tareknya juga Di sini Sudah tidak lari-lari Jadi kita Selama proses Memblender Mangkok tidak Jalan-jalan Untuk tatakan ini Oke Ini untuk kapasitasnya sendiri Ini fiturnya Ini kapasitas 1,2 liter Dengan input power 250 Watt minimal 350 Watt maksimal Ini untuk kecepatannya Cuma satu kecepatan Terus ini Kegunaannya Fungsinya buat Bender seperti obat-obat herbal Seperti jahe dan lain-lain Buat bagging juga bisa Ini udah Apa Pakai Empat Empat pisau Empat mata pisau Dan ini juga Keunggulannya ini ada Termostat 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 itu berguna Buat Mesinnya panas Nanti otomatis mati Jadi ini lebih Aman di Mesinnya Jadi tidak cepat rusak Makanya rusak Sudah panas Ini otomatis mati sendiri Jadi tidak bisa dinyalain Selama mesin masih panas Jadi buat pengaman panasnya Ini juga Ini tadi fiturnya Gelasnya Atau mangkok bawangnya Sudah terbuat dari kaca Jadi lebih awet Untuk gelasnya Nah oke Ini di tulisan kedus yang lain Ini ada Juga sama Ternyata di sini Oke Ini serinya FP313 Sekarang kita coba rakit dulu Nah ini pertama Kita masukkan Pesonnya dulu Ini Udah dirakit Nah itu baru tutupnya Oke Dan terakhir Kita masukkan mesinnya dingin Tinggal dipastikan aja Lubang Sama ini ada lubangnya juga Ya oke Sekarang kita coba nyalakan Ini untuk cara bukannya Ini tinggal dipencet aja Oke Sebentar ya Kita coba ini Tepuk dulu Ini Ini tinggal dipencet aja Oke Dan ini Nampilannya seperti ini Dan kita Mau hanya memasukkan Makanan Atau Daging atau apa Disini kita harus terhati hati Saat mengeluarkannya Ya, soalnya ini pisau-nya lumayan tajam. Jadi jangan sampai menyentuh mata pisau-nya ini ya. Oke. Sip. Ya, ini dia tampilannya dari kedua food processor ini berkependingan. Untuk yang ini kisaran harga berapa, Mas Tirta? Rp. 350 ribu. Untuk kisaran harga, ya ini sekitar Rp. 250 ribu. Ya, tadi juga tergantung dari wilayah kalian semua dari mana. Karena setiap harga tentu berbeda-beda setiap tempat. Sebenarnya ini di toko gajamada elektronik, ini harga kisaran Rp. 250 ribu. Dan yang ini sekitar Rp. 185 ribu. Namanya di daerah teman-teman daerah kota Pekalongan, bisa langsung ke gajamada elektronik untuk mendapatkan food processor ini. Ya, demikian video kita kali ini. Untuk selanjutnya, kita akan unboxing barang-barang elektronik lainnya. Jangan lupa subscribe dulu ya, teman-teman. Biar nggak ketinggalan info unboxing barang-barang elektronik terbaru dari gajamada elektronik. Dan kita juga biasanya ada info-info tips and trick mengenai elektronik. Jadi, jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.